Halo Sobat Kreatif dimanapun berada Kembali lagi masih bersama channel Youtube Welder DWA Kali ini kita akan membuat bakceri yang lama Sudah kropos ganti yang baru memakai plat bordes 2mm Dan Siku 4x4KS Semoga video ini bermanfaat buat Sobat Kreatif semuanya Silahkan tekan subscribe yang baru bergabung dengan kami Di bawah pojok sebelah kanan video ini Agar channel Welder DWA berkembang lebih baik lagi Memberikan video-video yang bermanfaat buat Sobat Kreatif semuanya Terima kasih Kita awali dulu dengan pembuatan samping baknya kanan dan kiri Sobat Kreatif Kita cetak sesuai ketinggiannya bak samping kanan dan kiri Setelah itu kita cetak tingginya Atau kerangka baknya kita siku keliling Bak ini berukuran panjang 225 cm x lebar 148 cm Dengan ketinggian bak bagian dalam 30 cm Dan ketinggian platnya kalau nampak dari luar 45 cm Di siku terlebih dahulu baknya memakai metran di diagonal Agar kerangka bak ceri ini betul-betul presisi Lalu dipasang plat burdesnya tebal 2 mm Dipasang di kerangka baknya Dilas di tepi-tepi ke besi siku 4x4 Dan ini baknya disambung plat burdesnya Karena lebih lebar kerangkanya Kalau panjang plat burdesnya lebih dari kerangkanya Sudah kita potong Sobat Kreatif Juga bagian bawah baknya juga dilas dan digerindra Lalu kita potong platnya Untuk bagian samping kanan dan samping kiri Digaris pakai gerindra Cara tekuk bendingnya Karena kita membuatnya cuma pakai gerindra Dan mesin las saja Sobat Kreatif Lalu diketuk-ketuk Ditaruh kayu di atasnya Dan diketuk pakai balu Biar dapat ada variasinya Di bagian bak samping kanan dan samping kiri ini Lalu dipasang bak sampingnya dan dilas Untuk siku bagian atas Besi sikunya keluar buat anjang atas mobilnya nanti Dan untuk besi siku bagian bawah Masuk ke dalam untuk menahan lantainya Jadi berlawanan Lalu kita potong untuk seliber roda belakangnya Tinggal kita mengikuti ukuran bak lamanya saja Sobat Kreatif Juga bagian dalam lantainya dibuat timbul Biar roda belakang tidak sangkut di lantai baknya Juga untuk tutup bak mesinnya bagian depan Kita pun memotongnya membuatnya timbul Karena bak ini depan tidak ada kerangkanya Jadi nanti langsung digandeng ke kabinnya Untuk tutup atas rodanya dan atas mesinnya Dibuat variasi timbul dengan sisa-sisa potongan plat burdesnya Sobat Kreatif Bah ini memakai plat burdes 2 lembar dan besi siku 4x4 8 batang Juga untuk bagian tepi kita kasih besi Memakai besi 12an lalu kita bengkok Untuk tempat palingnya nanti keanjang Selanjutnya untuk bagian belakang untuk pintunya Kita membuat kerangkanya juga memakai siku 4x4 Dan juga plat Tapi ini bukan burdes platnya Kita tutup dari depan dan belakang Lalu kita las dengan menggunakan engsel kubet Sobat Kreatif Dan untuk bawahnya Kita membuatnya untuk tempat lampu sennya Kita potong Kita ukur seukuran dengan lampu sennya Dan untuk variasi bawahnya Keliling kita memakai besi 5x8 Untuk tutup platnya bagian bawah Biar tidak terkena tangan dan nampak manis Setelah semuanya Setelah semuanya siap Lalu digosok menggunakan amplas Lalu digosok menggunakan amplas Setelah siap digosok menggunakan amplas Setelah siap digosok menggunakan amplas Agu-agu-agu Untuk cat finishingnya memakai aglau super warna hitam mengkilau Dan setelah kita campur dengan thinner Lalu kita catkan ke bak jerrynya Dan setelah semua siap Atas dan bawah Lalu kita clear sobat kreatif anti gores Nanti biar Kalau ada kotoran yang tidak melekat Biar mencucinya mudah Setelah siap Lalu kita pasang bak jerry ini Yang lama kita turunkan Dan kita pasang yang baru Ini sobat kreatif Lalu anjangnya pun kita pasang di atasnya Untuk kuncian bagian pintu belakang Kita masih menggunakan yang lama Oke sobat kreatif Jumpa lagi dalam video berikutnya Terus ikuti Welder DWA Channel Terima kasih Berikutnya itu ngewerah kok wilayah orang ganggu